Yang pemirsa akibat tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Morojabi mengakibatkan debit air sungai batang hari sempat meluap sehingga beberapa rumah terendam banjir. Menikapi hal tersebut, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah memastikan serta melakukan pengecekan kesiapan ketersediaan stok makanan dan kebutuhan di Dinas Sosial aman. Penjabat Bupati Morojabi Bahyuni Deliansyah melakukan pengecekan kesiapan ketersediaan stok makanan di Dinas Sosial Hal ini guna menghadapi banjir yang saat ini telah melanda di Kabupaten Morojabi sehingga ketersediaan stok sembako dan kebutuhan lainnya seperti seliput dan peralatan yang diperlukan masyarakat aman. Penjabat Bupati Morojabi Bahyuni Deliansyah menyebutkan diharapkan petugas segera mendata jumlah warga, lansia, dan pahi agar dapat menetapkan serta menyediakan tempat pengungsian. Penjabat Bahyuni menuturkan untuk ketersediaan stok makanan siap saji, tenda, selimut, di Dinas Sosial saat ini masih dapat terpenuhi. Di kantor sosial sama dengan Kadis Sosial mengecek stok makanan siap saji, selimut, rendang yang diperlukan apabila terjadi dan banjir. Untuk hari ini stok ini masih mencukupi, cuma saya minta tolong sama Pak Kadis untuk yang boleh diperlukan di pertempatan. Karena menemukan fenomena alam hari ini bahwa perinci, sungai penuh, tepuh, dan penuh, sudah diranjam banjir, aku tematin aja, airnya turun, jadi kita lakukan disipasi.